Beginilah suasana penangkapan DU 33 tahun, seorang wanita yang bekerja di salah satu salon kecantikan ternama di Kota Bangko. DU kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam helmnya. Kapolres Merangin AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, penangkapan terduga pelaku berkat laporan dari masyarakat yang menduga di salon tempat DU bekerja sering dilakukan transaksi narkoba. Setelah dilakukan pengintaian dan setibanya di parkiran salon, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu paket sabu seberat 0,19 gram di dalam helm yang bersangkutan. Sebelumnya pelaku berkila dan berdebat dengan petugas jika barang haram tersebut bukan miliknya. Namun tip opsional saat narkoba Polres Merangin tak mudah mempercayainya. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tak berkutik dan dikiring petugas ke Polres Merangin. Saat ini DU dan barang bukti sabu sudah diamankan di maha Polres Merangin. Akibat perbuatannya ini tersangka terancam dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Pelaku bekerja di salon, modus operandinya pelaku menyimpan satu poket sabu sebesar 0,19 gram di dalam helm. Jadi petugas waktu itu sudah curiga sama gerak diri pelaku kemudian membuntuti. Pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam helm, ditemukan satu poket sabu tersebut. Luti Dayat, Jambi TV